2. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru mengendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawah mengilingi kabah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Hussein. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Alir'a. Sedangkan di dekat beliau ada Akra bin Habis. Akra berkata, Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Berdengar hal itu, Rasulullah SAW memadang Akra lalu bersabda, Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, Amal apakah yang paling disukai Allah SWT? Nabi SAW bersabda, Mengerjakan salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, Kemudian apa? Nabi SAW menjawab, Berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, Lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis belia yang artinya, Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dah. Si sayang Rasulullah SAW terhadap anak keluarga orang tua dan masyarakat, Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, Penduduk maka tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong puternya Fatimah yang masih belita sambil tawaf, mengeliling ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husein. Sebagaimana dikisahkan dalam gadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan Bil Ali, sedangkan di dekat beliau ada Akra bin Habis. Akra berkata, Aku mempunyai sekuluh anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Akra lalu bersabda, Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia akan mendapat belas kasih. Selain hadis di atas hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Amal apakah yang paling disukai Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi Nabi SAW menjawab, Hijat Fisabilillah. Rasulullah SAW, pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah, seperti sholat, tetapi beliau pun kuduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercemin pada perilaku beliau antara lain. Sebagai berikut, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada ajuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berhudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di buka bumi ini. Abu Bakar adalah kailaf pertama setelah Nabi Muhammad. Wafat beliau dilahirkan pada tahun 571 M. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Kualaf At-Taibi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ia adalah yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Irsa dan Mirja. Abu Bakar dipimpin dari tahun 630 M sampai dengan 634 M. Abu Bakar sanitasah mendalami perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusiawara. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah sesuatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, Hai. Kata padalah kalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Kata mempunyai nama lengkap Umar bin Kata bin Abdul Uzzah. Umar bin Kata menjadi kalifah sejak tahun 634 M. Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujul, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusiawara. Misalnya, suatu ketika kalifah Umar bin Kata menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Pantar kalifah, karena lampu itu biaya oleh negara. Sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Kalifah Umar bin Kata tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Kata dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Kata, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu. Sebab aku takut diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Masih banyak lagi perilaku teladan yang watut kita contoh dari pribadi kalifah Umar bin Kata. Jasa kalifah Umar bin Kata yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalendar hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharrem sebagai tahun baru hijriyah. Kiminan Usman bin Afan. Kalifah Usman bin Afan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 64 sampai dengan tahun 656 M. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawan Usman bin Afan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan seribu unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahan Usman bin Afan melakukan kondifikasi menyusun atau membukukan membukukan kitab Al-Quran. Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk penitia penyusunan Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabir dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Penitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mus'haf dan diperbanyak empat buah eksplor. Satu buah disimpulkan disimpan di Madinah yang disebut Mus'haf al-Iman atau Mus'haf Usmanin. Empat buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu beliau juga merenovasi masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Penan Ali bin Nabi Talib. Ali bin Nabi Talib adalah salah seorang Kula Fawras Syahidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari Paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Nabi Talib adalah seorang yang berani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Nabi Talib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda kuraisi yang menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama lima tahun 656 sampai 690 itu Masihi. Selain pemberani, Ali bin Nabi Talib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Nabi Talib mengharuskan pengawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufa sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh mamanya untuk membawa barang negangannya Siti Khadijah binti Walilid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraish diminta untuk memperbaiki kabah. Ketika pembangun sudah sampai kebahagiaan ajar aswat, bangsa Quraish berselisih kertas siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan ajar aswat ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Ajar aswat yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang kemudian hajar seluruh pemungkul-pemungkul yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat hajar aswat itu bersama-sama setelah mendekati tempatnya. Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan hajar aswat tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridahi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antar kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Ma'in. Artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembalian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Kepedulian Rasulullah SAW tidak terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya kepada ibadah seperti salat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu terjemah pada perlakuan berikut, antara lain sebagai berikut. A. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam pergunaan air. Itu dibuktikan pada panjuran beliau, agar tidak berlebihan dalam perpakaian air dalam berhudu. B. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusahaan di muka bumi ini. A. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semestan, anak-anak Tuhan kali Nabi Muhammad SAW ditus oleh Allah SAW sebagai rasul. Alam atas sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semestan ini, terlunya kali ingin Tuhan lebih tujuan Nabi Muhammad SAW bertakwa. D. Nabi Muhammad SAW dan Ibadah, D. Nabi Muhammad SAW dan Ibadah, Dari tahun 2016 tahun atau dari tahun 2016 sampai dengan 2006 tahun. menang, bagi yang diperkenalkan sebagai orang kaya dan bernawan. Bukti Kedemawan Usman dan Afan, kaitan pada masa perintahan Abu Bakar, bagi yang pernah memberikan gandum yang dianggap sebagai sebuah minta untuk membantu kaum bikin. Ia meminta diri segeri isi masak dan perintahnya Usman akan menaklukkan komunifikasi sebuah-sebuah atau penghubungan kita Abu Bakar karena bagi yang mengawati segera kebedaan Abu Bakar. Kemudian, dia menentukan panitia penuhnya Abu Bakar yang mengawati dan kita berhubungi oleh Syed bin Syedwi. Dengan anggota Abu Bakar yang ingin dibuat dan Abu Rahman yang harus panitia tersebut ketukas menjadi ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebabkan mushaf dan diterbangkan empat buah atau empat sesuatu disebabkan dunia yang disebabkan mushaf dan diterbangkan iman atau mushaf dan pukaman yang memberikan sebuah buku yang mengawati keempat dua lain dan dikirim ke Makkah Kuriah ke Masrah dan Bufah disamping Tuhan dan juga diambilkan dan juga dan juga dan juga pedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti salah tetapi beliau pun peduli terhadap Terhadap lingkungan hidup, hal itu tercumin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut A. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu B. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini B. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutut oleh Allah SWT sebagai rahmatan li alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah Tujuan dakwah ini Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama Tauhid Yaitu agama yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Yang Maha Esa Beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan mengikutinya hijrah ke kota Madinah adalah Beliau mampu menampakkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang muhajirin dengan kaum asran sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan eman Di samping itu masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menghormati orang yang lebih muda Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih karena kebersihan adalah selagi dari iman Oleh sebab itu kita tidak membuang sampah di tali atau solokan karena solokan yang terlalu sampah akan gagal Saluran air tidak lancar sehingga di mising hujan daerah tersebut menjadi banjir Kita harus berpulih terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW